Keluarga sidang penghiburan yang dikasih oleh Tuhan. Itu disampaikan tadi malam saya sempat mendengarkannya. Bahwa kita ini adalah orang yang menumpang di dunia ini. Kita tidak akan selamanya dan hidup di dunia ini. Nah saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Dalam bacaan kita pada saat ini adalah bacaan masmur. Masmur nyanyian siara. Nyanyian siara ini dimulai dari masmur 120 sampai dengan 134. Ada 15 masmur siara dalam masmur. Dan salah satunya adalah masmur bacaan kita pada malam ini. Saudara-saudara ada sebuah kisah cerita tentang waktu kami dulu kuliah. Ini kisah nyata. Di rantai pauk itu ada sungai namanya sungai Sa'dan. Yateban wakoski pinggir sungai. Misa kamara tiga kali empat itu kanlan. Ya. Ya itu ranjang di tingkat. Ditambai patung jong main na malangka itu ranjang. Jadi kami jong naliu. Den jong naliu. Den do naliu. Tungguannya nasang siya. Ya. Tak sihatu baik nih. Tungguannya nasang siya. Tujuh orang dan ada satu teman yang pergi keseberang sungai. Ada kampung di sebelah. Kampung itu namanya Bakleleh. Sulemi itu na tetep itu na sule. Ia itu kami na nokko-nokko obamu kan to. Ngkampai na pirannya sulit eh. Nak kuala mali nak satu nala kande. Saba to Bakleleh. Nak kalan to. Masai. Masai. Ki kampai. Oh na den to mena ni. Lamban salurupan na ilamai. Jongmai sabayake mangula singki omi. Jembatan singki mambil lang. Jadi. Mau tidak mau potong jalan harus menyeberang sungai. Nak kalan to. Matang ngalan salu. Saadan. Nasantak menyanyi jongmai. Ku kuah indan na te menyanyi takwai ya na tongan ni. Tiramban mukan sabayato lagu na penanian Tuhan adalah gembalaku. Ku kuah mi. Ki si padonduan lakoto biring salu kiku o. Ternyata teman. Ku kuah mi. Ah na takwa manem mu menani sangamane. Nak kuah. Lenduk karangan na bulungku. Ya mautoh ku menani. Ku kuah takwa manem mutongan teh. Mbaibisa ki ma'paduan suara teh ke susi teh. Dan. Unik. Dan barusan kali itu ku kuah. Mutandidu ke siapa leh menani nah. Nah saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Dari cerita ini. Ada sesuatu yang saya coba lihat. Bahwa dalam kondisi ketika kita takut. Ketika kita merasa takut dalam menjalani kehidupan ini. Atau kita berjalan. Biasa. Nang. Menyanyi kiraka. Mas suling-suling puduk kiraka. Nah ya to. Pas suling-suling puduk ta. Biasa lagu rohani. Di penanian. Indah ku minnalami teh. Biasa to. Masyiriku memanimenani narangi tau. Paling mas suling-suling puduk kalantok na. Oh. Lendu. Atau ada tempat yang dikuah. Wah. Mawatang kende. Lendu kende to. Kek karir ren. Kasawaran tau mo. Biasa de. Susi to. Kalantok tamas suling-suling puduku. Atau. Mepelo. Biasa duka susi to. Nah. Disitu memperlihatkan kepada kita bahwa. Ada sebuah pengakuan yang ada dalam diri. Bahwa dalam kehidupan ini hanya Tuhan. Yang sanggup memberikan kepada kita kekuatan. Dari setiap persoalan yang kita hadapi. Praktis dan sederhana. Tetapi sebenarnya mau memberikan sebuah penekanan yang luar biasa. Bahwa. Kita mempercayai. Bahwa di dalam dia. Ada kekuatan. Ada. Kemampuan yang diberikan kepada kita. Sehingga kita dapat melewati rasa takut. Rasa khawatir yang ada pada diri kita. Ketika itu datang. Dan menghampiri kita. Bapak-Ibu yang sama-sama dikasih oleh Tuhan keluarga. Sidang penghiburan. Bacaan kita pada saat ini. Demikian. Bagaimana sang pemasmur menyampaikan sebuah pernyataan dan pengakuan iman. Ia mengatakan dalam bacaan kita. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku. Sudara-sudara ini menarik untuk kita renungkan. Matumbari tena. Ta'wan apukadei. Aku melayangkan mataku ke lembah-lembah. Dari manakah datangnya pertolonganku. Mengapa pemasmur mengangkat gunung. Ada apa dengan gunung sebenarnya. Dalam tradisi atau orang-orang pada waktu itu. Gunung itu adalah simbol dari tempat bertaktanya. Para dewa atau kuasa-kuasa pada waktu itu. Sehingga sang pemasmur berteriak. Ia berteriak pada saat itu. Bahwa dari manakah datangnya pertolonganku. Ia berteriak. Ia menyampaikan. Dan tak ada. Sahutan dan tak ada. Respon dari itu. Sehingga ia mengatakan dalam bacaan. Kita pertolonganku ialah dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Sang pemasmur berteriak. Memohon pertolongan. Ia mau menyampaikan. Ia mau mengatakan bahwa tidak ada pertolongan yang lain dalam kehidupan ini. Tidak ada lagi hal yang mampu menolong kita selain dari Allah yang ia sembah dalam kehidupannya. Bapak Ibu, Saudara-saudara, masmur ini lahir ketika bangsa Israel, umat Tuhan ini menuju ke Yerusalem, Bukit Sion. Makanya dikatakan masmur siara, masmur pendakian. Demikian, jadi mereka berjalan menuju perjalanan yang jauh dan setiap tahun ada tiga kegiatan yang harus dilakukan, yang harus dirayakan dan dirayakan di Yerusalem itu. Sehingga mereka harus berjalan. Makanya ada 15 siara pasal dalam bacaan kita ini menjadi siara bagi umat Israel. Kegiatan-kegiatan itu pesah atau pasca dan pondok daud dan kegiatan yang besar pada waktu itu. Jadi bacaan kita ini lahir dari itu. Dan dalam perjalanan menuju Yerusalem, dia diperhadapkan dengan berbagai situasi, diperhadapkan dengan berbagai pergumulan karena kondisi pada waktu itu. Ya, mereka harus melintasi padanggurun dan sebagainya sehingga sampailah mereka di Yerusalem untuk menyatakan ibadah dan perayaan pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, kita kembali ke poin yang pertama tadi bahwa mengapa sang pemasur mereka iya-iya dapat berkata demikian bahwa dari manakah pertolonganku, pertolonganku ialah dari Tuhan. Mengapa ia betul-betul meyakini bahwa hanya dari Tuhan lah ia mampu mendapatkan pertolongan dalam perjalanan kehidupannya. Mengapa ia mengatakan demikian? Seberapa hebatnya kekuatan yang dimiliki oleh sang pemasur sehingga ia dapat berkata demikian dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Dalam bacaan kita, sang pemasur berkata demikian, ia tidak hanya berkata bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan. Ia tidak hanya menyampaikan demikian menjadi sebuah pengakuan yang didengar oleh orang, yang menjadi supaya orang percaya, tetapi ia mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya. Ia mengenal, memahami, dan mengerti siapa Tuhan yang ia katakan bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan. Ia tidak hanya berbicara saja, tetapi ia mau menyampaikan dan ia mengenalnya dengan baik siapa Tuhan yang sebenarnya. Dalam bacaan kita jelas bagaimana sang pemasur mengatakan tentang Tuhan dalam bacaan kita. Tuhan akan menjaga keluar masukmu, Tuhan akan hadir dalam sepanjang kehidupanmu. Dan banyak lagi yang dikatakan dalam bacaan kita. Di sini memperlihatkan bahwa sang pemasur mengenal siapa Tuhan yang ia sampaikan, yang ia katakan dalam bacaan kita pada saat ini. Nah saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Dalam ayub juga bagaimana ketika ayub menyatakan gugatannya kepada Allah dalam kehidupan ini, dalam kehidupannya. Ayub menggugat Allah tentang kehidupan yang dialaminya. Bisa kita baca di ayub pasal 42. Ia menggugat Allah karena kehidupan yang dialaminya. Tetapi setelah ia membaca, merenungkan firman Tuhan, lalu ia merasakan bahwa ternyata apa yang ia katakan selama ini ketika ia menggugat Allah, ia salah. Lalu ia menarik kembali gugatan itu ketika Tuhan, ketika ia membaca dan merenungkan firmannya. Selama ini ayub hanya mendengar dari cerita dari pemberitaan orang. Tetapi ketika ia membaca dan merenungkan firman itu dalam dirinya, lalu ia mengambil kesempulan, lalu ia memahami, lalu ia mengerti, ternyata Allah itu luar biasa. Nah saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Sang Pemasmur meyakini bahwa ketika kita percaya, ia yang akan melihat kita, ia akan menyatakan kekuatannya dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Ketika kita berada dalam situasi yang bergumul, ketika kita menjalani kehidupan ini, ia akan menyatakan kuasa dan tuntunannya, memberikan kekuatan kepada kita dalam sepanjang kehidupan. Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, kepergian orang tua, ayah, anak, sahabat, Ditinggalkan, meninggalkan kita dalam kehidupan ini, saya meyakini bahwa kita menangis dan meratap. Mengapa kita menangis dan meratap dalam kehidupan ini, banyak hal dan banyak kisah yang terjadi, yang terjalin baik dalam perjalanan bersama dengan almarhum. Kita akan mengingat-ingat bagaimana kisah itu, dan membuat kita bersedih, membuat kita menangis dalam hidup ini. Apalagi bagi keluarga yang ditinggalkan, akan merasakan duka yang mendalam, Karena masih menginginkan bagaimana kebersamaan itu terus berjalan, terus terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Dalam kondisi yang demikian, dalam situasi yang demikian, dalam pergumulan yang dialami, Dalam situasi yang tertekan pada saat ini, kita membutuhkan kekuatan itu. Kekuatan untuk memampukan kita, Untuk dapat melihat dan dapat berdiri teguh di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Bagaimana kita melihat peristiwa ini, dalam kehidupan kita, Memang kematian adalah sesuatu yang pasti. Tetapi, jangan sampai kematian juga membuat kita kehilangan kekuatan dan iman kita kepada Allah dalam kehidupan ini. Nah Bapak Ibu yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, Banyak cerita dalam Alkitab tentang hal itu. Ketika pergumulan diperhadapkan kepada kita, Kita kadang tak mampu dan tak sanggup, Karena kita memiliki kelemahan dalam kehidupan ini, Kita tidak sanggup untuk menghadapinya tanpa kekuatan dari Tuhan. Kita masih mungkin kita mengingat, Ini yang bahan bacaan yang sering diperdengarkan kepada kita, Tentang bagaimana Yesus menyatakan sebuah pertolongannya kepada murid-murid ketika mereka berada di atas kapal dan angin sakal menghentamnya. Bagaimana murid-murid diperhadapkan dengan situasi dan pada saat itu mereka hampir tenggelam. Tetapi apakah Yesus pada waktu itu ia hanya berdiam diri? Apakah Yesus tidak melihat murid-muridnya berada dalam kondisi yang demikian? Natiro puang, Natiro puang Yesus, Ia melihatnya betapa sulitnya mereka mendayung pada waktu itu. Tetapi apakah hanya sebatas melihat yang dinyatakan oleh Yesus? Tidak, mereka mendekatinya. Ia mendekati mereka dalam situasi dan pergumulan yang sangat pada waktu itu. Lalu mereka berada dalam ketakutan ketika Yesus menghampiri. Yesus memberikan ketenangan kepada mereka, Tenanglah, jangan takut aku ini. Memberikan sebuah kekuatan kepada mereka. Dan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya dan bagi keluarga bahwa Tuhan melihat apa yang terjadi, apa yang dialami oleh keluarga. Ia tidak hanya melihatnya, ia tidak hanya berdiam diri. Tetapi ia datang menghampiri keluarga dan mengulurkan tangannya kepada kita. Supaya kita betul-betul dapat tenang dan tidak berada dalam situasi kehilangan pengharapan. Bahkan dalam Masmur 139, Bagaimana Allah mengatakannya sang pemasmur bercerita, Ia menerasikan tentang bagaimana Allah hadir dalam kehidupan manusia. Dalam pribadinya, ia hadir. Dalam siang dan malam, dalam bertiri, ia hadir. Bahkan dalam kematian pun, ia hadir. Mau memperlihatkan kepada kita bahwa dalam situasi yang berat kita alami. Iakini bahwa kehadiran Allah dalam kehidupan kita ketika dalam duka yang mendalam. Allah akan hadir dan menyatakan kekuatannya kepada kita, Menuntun dan membimbing kita dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Bapak-Ibu yang sama-sama dikasih oleh Tuhan keluarga, Jadi dalam bacaan kita jelas, Mau mengingatkan kepada kita, Bahwa sang pemasmur percaya bukan hanya percaya, Hanya mengatakan, aku percaya. Tetapi ia mengenal lebih mendalam siapa Allah yang ia percayai dalam kehidupan ini. Demikian juga kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus dalam kehidupan ini. Mesti kita menyerahkan segala kehidupan ini ke dalam tangan kuasanya. Kita meyakini dan kita percaya. Kita memahami dan mengerti bagaimana karakter Yesus yang sebenarnya. Karakter Yesus adalah karakter yang penuh dengan kasih. Yang memiliki kuasa di dalam kehidupan ini. Inilah yang menjadi kekuatan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sekalipun kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit dalam kehidupan ini. Kita meyakini kekuatannya akan menopang kita dalam sepanjang perjalanan kehidupan ini. Nah saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Lewat pembacaan kita, lewat masmur siara ini. Mau memberikan penguatan kepada kita bagi keluarga dalam kehidupan ini. Bahwa engkau sudah percaya Yesus dalam hidup ini. Iyakini bahwa ia akan datang kepadamu. Ia akan memberikan penguatan. Ia akan memberikan topangan dalam kondisi, dalam situasi, dalam duka yang mendalam. Dan meyakini bahwa Tuhan tak akan pernah meninggalkan. Ia akan terus mengalunkan kasihnya kepada kita dalam sepanjang kehidupan yang dianugerahkan kepada kita sebagai umat yang percaya. Nah, Bapak Ibu yang sama-sama dikasih oleh Tuhan keluarga. Untuk mengakhiri ibadah penghiburan malam ini lewat kotbah saya. Saya mau bercerita, ada satu kisah tentang pohon korma. Mungkin kita sudah tahu, pohon korma itu kalau ditanam, tak perkutanan, dipakutirori. Lalu Youtube. Saya melihatnya di Youtube. Jadi, ternyata itu korma ditanam, ditanam ke dalam, lalu ditaruh batu di atasnya. Nah, saya pelajari, saya dengar mengapa mesti harus batu. Ternyata pohon korma itu kan ditanam di padang pasir. Yang mungkin sejengkel tidak ada air mungkin dan sebagainya. Jadi, ketika ia bertumbuh, naik, ia tidak mampu menekan batu yang besar di atas. Ia mesti harus turun ke bawah. Turun ke bawah maksudnya akarnya. Ia harus mencari topangan-topangan di bawah supaya ia mampu menghantam batu itu. Setelah ia mendapatkan akar yang kuat itu, mendapatkan nutrisi dan sebagainya, dan ia mampu lebih dalam lagi ke dalam pasir untukku menyatakan bertumbuh akarnya. Lalu, ketika sudah sampai di bawah dan ia akan mengangkat batu itu. Sehingga batu itu pun pindah. Karena kekuatan akar yang luar biasa. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Bahwa pergumulan yang ada dalam kehidupan kita mesti menjadi sebuah, seperti yang saya katakan kemarin, menjadi momentum bagi kita. Untuk lebih akrab dengan Allah, menjadikan sebuah kesempatan bagi kita untuk merenung dan menciptakan relasi dengan Allah dalam kehidupan ini. Dan kehidupan kita lebih dalam lagi kita mengenal siapa Allah supaya kita mampu melihat setiap peristiwa yang ada dalam kehidupan kita. Kita tidak akan digoyakan dan kita tidak akan kehilangan pengharapan ketika kekuatan, tekanan, pergumulan datang menghampiri. Tetapi kita justru kuat berdiri dan bertumbuh dalam kehidupan ini karena kekuatan yang telah kita dapatkan, yakni kita mampu lebih dalam mengenal siapa Allah bagi kita dalam kehidupan ini. Bagaimana mengenalnya? Kita membaca pirmannya bersekutu di dalam kehidupan ini untuk terus dapat dimampukan memahami dan mengenal siapa Allah yang kita sembah di tengah-tengah kehidupan ini. Kekuatan roh kudus memampukan bagi kita semua untuk dapat melakukan di tengah-tengah kehidupan pirmannya. Terpuji nama Tuhan. Amin.